motif batu alam itu coraknya sangat banyak sekali ada yang teksturnya kasar ada yang halus bahkan ada juga yang muncul dan tenggelam seperti motif ini ya Halo bosku jumpa lagi dengan saya di channel reja kipsum di video kali ini saya akan membuat teknik dasar membuat batu alam dengan produksi yang cepat semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya kita siapkan dulu ya bahan dan alatnya ini adalah spon eva atau spon hati kemudian ada lemfok kuning ada spidol kemudian pisau cutter ya usahakan pisau cutternya yang baru lalu ada juga lem G atau lem korea yang terakhir adalah penggaris untuk langkah pertama siapkan spon eva atau spon hati yang berwarna putih seperti ini dan untuk ketebalannya saya menggunakan ketebalan 1 cm dan untuk ukuran panjang lebarnya saya menggunakan ukuran 30 kali 50 cm untuk ukuran panjang dan lebar terserah kalian ya ini hanya contoh saja kemudian yang berikutnya siapkan penggaris dan spidol ini saya mulai dari sebelah kanan ya ini saya tarik garis dulu untuk garis yang kebawah ini saya menggunakan ukuran 25 cm dan untuk lebarnya saya pakai ukuran 5 cm saja kalau masalah ukuran ini bebas ya kalian mau menggunakan ukuran berapa saja terserah kalian Nah setelah dua garis yang sudah saya buat jadinya seperti ini ya oke lanjut untuk yang berikutnya siapkan potongan spon eva lalu kita taruh di garis kedua dan kita beri tanda ya di bagian bawah dan atasnya setelah itu kita garis lagi ya jadi jarak garis yang rapat ini adalah 1 cm ya oke lanjut untuk yang sebelah kiri ini kita akan beri garis lagi ya dengan jarak 5 cm seperti yang awal tadi lalu kita siapkan lagi spon eva kita beri jarak 1 cm seperti ini lalu diberi garis lagi ya lanjutkan terus bikin garis-garisnya ini ke arah kiri sampai penuh seperti ini ya dan ini adalah garis yang paling kiri ya kalau kita perhatikan sebelah kanan dan sebelah kiri ini tidak usah dikasih garis yang rapat seperti ini ya oke lanjut untuk yang di bagian atas ini akan saya beri garis ya begitu juga dengan yang di bagian bawah saya tarik garis lagi lalu jika di bagian bawahnya ini masih kurang garisnya kalian tambah sendiri ya dengan teknik yang sederhana membuat garis yang seperti ini maka ukuran tiap kotak ini adalah 5x25 cm oke lanjut ya berikutnya saya siapkan beberapa potong spon dan untuk cara memotongnya sangat mudah sekali cukup dengan menggunakan pisau cutter posisikan mata pisau cutter ini posisinya tegak lurus ya supaya hasil potongan potongan sponnya ini bisa betul-betul lurus ya seperti ini untuk ukuran potongan spon ini lebarnya 2 cm panjangnya 25 cm dari beberapa kotak yang sudah kita buat ini saya akan siapkan dua motif dulu ya siapkan dua potong spon eva yang berwarna hitam untuk ketebalannya saya menggunakan yang ukuran 5 mili jadi saya simulasikan nantinya akan dipasang seperti ini yang berikutnya siapkan lem fog lalu kita akan lem di bagian belakangnya seperti ini lalu di bagian dasar dari sponnya warna putih juga diberi lem fog ya setelah lem fog tidak dipakai kalian tutup kembali yang rapat ya supaya tidak mengental tunggu kurang lebih satu menit supaya lem fognya ini mengering ya setelah menunggu beberapa saat ya kalian tinggal tempelkan saja potongan spon yang warna hitam ini usahakan tidak sampai keluar dari garis ya untuk yang berikutnya siapkan lagi lem fog kita akan beri beberapa lem di bagian permukaan yang berwarna putih dan juga yang berwarna hitam untuk pemberian lemnya ini terserah kalian ya boleh sedikit boleh banyak lalu siapkan beberapa potong spon eva ini nantinya akan kita pasang di beberapa garis yang jaraknya hanya satu senti itu ya jadi kita akan beri lem fog dulu di bagian yang bergaris sempit ini jadi untuk yang pertama saya siapkan tiga potong dulu ya jadi di bagian potongannya ini akan saya beri lem fog kuning setelah diberi lem kita pisah-pisah dulu ya supaya tidak lengket dan kita tunggu kurang lebih satu menit supaya lem kuningnya ini mulai mengering setelah menunggu beberapa saat sekarang potongan sponnya ini tinggal kita tempel gini aja ya kita mulai dari yang sebelah kanan caranya sangat mudah ya tinggal kalian ikuti aja garisnya seperti itu lalu kalian tekan-tekan begitu juga dengan garis yang kedua lalu garis yang ketiga caranya sangat mudah ya dengan cara ditekan-tekan seperti ini maka lemnya akan merekat dengan kuat oke lanjut ya untuk dua kotak yang berikutnya ini akan saya buat motif yang berbeda jadi siapkan aja alat yang sederhana seperti ini kalian bisa menggunakan paku atau pisau cutter tinggal kalian gores-gores aja ya bagian permukaannya sampai permukaannya ini terlihat kasar ya untuk motif berikutnya siapkan pisau cutter lalu kita akan membuat motif yang baru jadi ini motif hanya kreasi saya sendiri ya bagi kalian yang ingin motif yang lain ya terserah kalian usahakan menggunakan pisau cutter yang tajam ya jadi cara gores-goresnya juga lebih cepat kira-kira jadinya seperti ini ya lalu di bagian samping-sampingnya ini kalian beri tekstur ya tidak terlalu kasar juga enggak papa ya untuk yang berikutnya tiga kotak yang sebelah kiri ini akan saya beri motif yang lain ini siapkan beberapa potong spon eva lalu kita akan kalian beri lemfok kuning di bagian dasarnya ini untuk potongan spon eva nya ini juga kalian beri lemfok kuning ya oke sekarang kita tunggu kurang lebih satu menit supaya lemnya ini mulai mengering setelah itu ya kita tinggal kalian tempelin aja di bagian dasarnya ini jadi untuk penempelannya ini cukup mudah ya oke untuk yang berikutnya siapkan beberapa potong spon lalu kita akan beri lemfok kuning di bagian yang berjarak 1 cm ini kemudian beberapa potong spon eva ini juga saya beri lemfok kuning dan jangan lupa ya kita pisah-pisahkan dulu sponnya lalu diamkan kurang lebih 1 menit supaya lemfoknya mengering setelah menunggu beberapa saat kita tempelkan saja potongan spon ini ke garis yang sudah kita siapkan lemnya tadi ya lalu kita tekan-tekan supaya kedua lem ini bisa melekat dengan kuat cara membuat cetakan dari spon seperti ini sepertinya tidak ada yang sulit ya ini prosesnya sangat mudah sekali oke untuk proses pengalaman spon potongan pendek sudah selesai kita lanjut ya kita akan memberikan lem lagi di bagian sisi yang bawah seperti ini di bagian bawah dan bagian atas kita lem ya lalu siapkan potongan spon yang panjang siapkan dua buah saja kita akan lem bagian bawah dan atas ya sekarang tinggal kita kasih lemfok kuning juga potongan yang panjang ini sekarang kita diamkan kurang lebih 1 menit supaya lem kuningnya mengering oke setelah menunggu beberapa saat sekarang tinggal kita taruh saja di bagian samping kanan seperti ini luruskan saja dengan bagian potongan pendeknya ini ya setelah itu ditekan-tekan lalu di bagian sebelah kiri juga sama jadi tinggal kalian tempelkan saja sesuai dengan garisnya ya setelah itu tinggal kalian tekan-tekan supaya melekat dengan kuat kalau kita perhatikan cetakan spon ini sebenarnya sudah selesai ya di bagian kiri dan bagian kanan ini sudah bagus tapi di bagian sambungan-sambungan potongan pendek ini belum ya nah kita fokus di bagian sudutnya ini kita siapkan lem K kalian beri beberapa tetes di bagian sambungannya lalu kalian lengketkan seperti ini ya penggunaan lem K seperti ini sangat efektif dan cepat ya dan daya rekatnya pun juga sangat kuat untuk sambungan spon yang sempit seperti ini ya supaya lem Knya ini tidak mudah mengeras pada bagian lubangnya ini saya beri potongan lidi cara ini dilakukan karena supaya lem Knya tidak mudah mengeras oke lanjut ya sekarang kita cek dulu satu persatu di bagian sambungannya dan ini sudah sangat bagus sekali sudah sangat kuat ya di bagian sambungan sponnya dan ini sudah selesai untuk proses pengelemannya oke untuk yang berikutnya cetakan seperti ini sudah bisa kita gunakan untuk memproduksi batu alam jadi di bagian permukaan dari spon ini saya beri pelumas minyak goreng jangan lupa kalian siapkan beberapa potong roving kita akan memproduksi dengan bahan semen saja kita siapkan air secukupnya saja lalu kita beri semen ya lalu kita aduk sampai rata usahakan campurannya ini agak kental ya lalu tinggal kita tuangkan saja ini proses untuk membuat batu alam cukup sekali tuang saja ya setelah itu tinggal kalian beri potongan roving di bagian tiap kotak batu alamnya ini setelah itu tinggal kalian rapikan bagian atasnya untuk mempercepat proses pengerasan kalian bisa taburkan semen di bagian atasnya seperti ini ya cara seperti ini kita lakukan supaya bagian atasnya tidak mudah susut ya setelah itu tinggal kita tunggu kurang lebih 8-9 jam setelah semennya ini mulai mengeras kalian bisa buka ya hasil dari produksi batu alam berbahan semen caranya sangat mudah tinggal kalian lenturkan saja spon eva nya ini lalu hasil produksi sudah bisa kalian lihat ya dan cara membukanya juga sangat mudah tidak ada yang patah ya karena memang cara membukanya ini tidak ada kesulitan sama sekali dengan teknik membuat cetakan yang dalam jumlah banyak seperti ini maka hasil produksi juga bisa berlipat ganda ya kalian mau cetak berapapun atau berapapun panjang dari cetakannya maka akan semakin banyak pula hasil produksinya dan ini adalah hasil produksi batu alam berbahan semen yang sudah kita produksi ya jadi keuntungan dari kita membuat cetakan berbahan spon eva seperti ini yaitu bahan ini sangat lentur sekali ya dan tidak mudah lepas ya sambungan-sambungan lem lemnya ini dan ini sangat kuat sekali artinya tahan lama ya untuk para pemula pasti bisa ya membuat seperti ini ya karena memang caranya sangat mudah sekali keuntungan lain dari kita membuat cetakan dari bahan spon eva hasil produksi yang kita dapatkan itu adalah bagian pinggirnya ini itu simetris ya artinya betul-betul siku sangat berbeda dengan hasil produksi jika menggunakan cetakan berbahan fiberglass dari beberapa contoh membuat batu alam yang saya bikin di video kali ini kalian tinggal pilih sendiri ya mau pakai motif yang mana karena motif yang saya buat ini adalah motif yang paling mudah sekali saya berharap video ini bukan hanya jadi tontonan saja tapi juga bisa kalian praktekkan di rumah dan pastinya video ini sangat bermanfaat ya bagi tukang bangunan jadi tutorial untuk membuat batu alam dengan produksi dalam jumlah banyak sudah berhasil ya dan ini sempurna terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka silahkan like dan bagi kalian yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe subscribe dulu ya dan tekan juga tombol loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya bagi kalian yang punya instagram, facebook, atau media sosial yang lainnya silahkan bagi-bagi juga video ini kepada rekan kalian, saudara kalian supaya menjadi amal jariah yang tiada putusnya yang mau coret-coret silahkan ketik saja ya di kolom komentar oke bosku, sampai ketemu lagi di video yang akan datang selamat menikmati